Maka lihatlah diri sendiri, apa yang kurang dan sebagainya, apa yang lebih, maka saya mengatakan saat ini tidak ada kata terlambat untuk selalu bersama dengan Tuhan. Benih-benih yang ada pada kita yakin dari Tuhan dan keluarkanlah itu, perkembangkanlah itu nanti akan menjadi suatu berkat, rahmat atau juga yang disebut menjadi rejeki bahkan perlindungan dan keamanan serta kedamaian dan maaf bagi sesama kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, damai bersamamu. Dari Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Biasa ke-11. Sejarah gereja mengajarkan bahwa kemiskinan gereja kurang merugikannya daripada nafsunya akan kekuasaan. Sering perkembangan kerajaan Allah tak terduga-duga seperti tanaman kecil yang tumbuh dan berakar diantara orang-orang miskin yang dapat mendengarkan Tuhan, dapat berdoa dan berani mengayunkan kaki serta bekerja untuk kepentingan Tuhan. Pertemuan ini kita diajak untuk memandang Tuhan, untuk membuat sesuatu kebaikan sekecil apapun, sehingga kita juga nantinya menghasilkan sesuatu yang sangat melimpah dan besar sekali karena bersama Tuhan. Harap Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku serta anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Injil ini juga bingung loh kalau Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua umat manusia. Jujur-jujur saja bahwa di sini mau diumpamakan dengan apa lagi, mau diumpamakan dengan apa lagi. Loh kenapa selalu harus memakai perumpamaan, kalau perumpamaan kok selalu pohon, kok selalu tanaman, bukan binatang. Di sini takut juga menyinggung, kalau binatang loh kalau kita disamakan binatang, kita kan lebih tinggi dari binatang. Padahal kadangkala isinya dalamnya lebih kejam dari binatang. Mungkin binatang tidak melakukan atau memakan anaknya sendiri, tetapi manusia kadangkala sering juga demikian. Maka Tuhan juga dengan pelan-pelan dan baik-baik perumpamaan apa lagi, perumpamaan apa lagi. Di sini ditulis dan digambarkan seperti pohon, lalu seperti benih dan seterusnya. Supaya tidak menyinggung, tidak diprotes, tidak memprotes. Kadangkala kita tahu persis dan mengingatkan kepada seseorang yang sudah benar-benar semuanya tahu kamu salah. Kamu tidak benar. Tidak mau diingatkan. Bahkan tidak pernah bisa melihat dirinya lagi yang baik dan benar. Dan ini betul-betul menakutkan sebenarnya pada diri kita, masing-masing, saya juga dan seterusnya. Kita salah saja, kadang-kadang tidak mau dikasih tahu salah. Selalu menyalahkan di luar dan sebagainya. Pohon itu sendiri juga bisa bertumbuh besar, bahkan bisa mati. Tetapi pohon itu juga kalau tumbuh besar, pasti ada yang namanya benalu. Pasti ada yang namanya juga mungkin kotoran atau juga ada yang namanya hama dan sebagainya. Jadi tidak selalu bersih. Bagaimana mau melihat diri? Kalau kita selalu berpikir di luar diri, Maka luar biasa sekali Tuhan mendapatkan suatu gambaran yang sungguh baik. Sudahlah digambarkan dengan benih, digambarkan dengan pohon. Supaya tidak tersinggung manusia itu. Walaupun sudah benar-benar salah. Kadang-kadang kalau ingetin jangan seperti itu dong dan sebagainya. Selalu membela diri. Padahal jelas salah. Bagaimana akan mengingatkan kembali? Nah, dengan perumpamaan sangat tepat. Di sini dengan perumpamaan yang disebut dengan flora, yaitu pohon atau benih. Di sini dengan disebut bahasa latinnya brasica nigra, yaitu mostardsit yang kecil hitam. Jadi kecil hitam tetapi bisa menjadi besar dan bagus. Dan mungkin itu nanti kalau digambarkan soal warna menjadi putih. Menyenangkan. Maka sudah-sudah yang terkasih di sini sama juga dengan gambaran tentang perkembangan keluarga. Atau juga suatu berproses, berpikir, bernalar. Atau juga mulai dengan suatu yang menarik dan juga bisa dikenang. Atau paling tidak orang merasakan proses itu. Atau juga bukan hanya sekedar hasil atau orang-orang yang mau instan, tidak. Tapi merasakan suatu proses untuk menuju suatu kebaikan. Jadi sama dengan perkembangan suatu keluarga. Atau juga ketika orang sedang menabung. Pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit dulu, itu dirasakan prosesnya. Demikian juga dengan orang belajar. Orang belajar ada prosesnya pelan-pelan, nanti lama-lama menjadi pandai dan seterusnya. Sekolah atau latihan. Atau juga sama dengan berdoa dan beriman kepada Tuhan. Benih itu mulai tumbuh-tumbuh dan sebagainya, tetapi dengan cara itu. Dan kalau orang juga dengan sedikit demi sedikit rajin, nanti akan menjadi kaya. Dan juga dengan prihatin, dengan proses-proses itu, atau kerja dengan usaha, berjari payah dan sebagainya, baru akan menghasilkan. Jadi tidak langsung. Sama para bapak-ibu pernah retret enggak? Kalau kami dari dulu setiap tahun retret, kadang-kadang satu minggu. Kenapa retret tidak bisa di tempat itu dan keseharian itu? Selalu pergi di tempat jauh. Supaya bisa melihat sungguh-sungguh siapa. Maksudnya saya, Tri. Kalau saya retret hanya di rumah sini, retret dengan keseharian, memang berdoa dan sebagainya. Saya enggak bisa melihat diri saya. Yang tadi saya bilang juga. Ada banyak kekurangan, kesalahan saja, enggak kelihatan. Pengennya membela diri terus. Bagaimana saya kenal saya? Salah jelas pun saya masih membelah. Maka saya harus pergi ke tempat yang jauh, supaya bisa melihat. Iya, si Tri yang kerja di sana. Keadaannya debikian-debikian, sehingga lebih khusus. Itu tujuannya retret. Bisa melihat. Kan biasanya orang enggak mau melihat diri sendiri. Melihatnya pribadi orang, pribadi orang. Apalagi sampai ada yang lemah. Pribadi orang selalu disalahkan terus. Enggak melihat benalu, tidak melihat yang disebut dengan hama yang ada pada diri. Nah, maka ini sangat bagus sekali dengan pohon itu. Jadi melihat pohonlah. Di sini juga ada proses. Jadi jangan langsung. Pengennya langsung, langsung, langsung. Tetapi ini ada prosesnya. Jadi bagus. Yang pertama, yaitu proses pertumbuhan berkembang dari menuju kepada hasil. Tidak ada yang tahu. Dikatakan di sini, malam tidur, lalu siang juga dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu benih itu tumbuh. Kalau orang yang sungguh-sungguh punya metafisika, yang pintar, yang cerdas, yang beriman. Itu bisa nangkep Tuhan yang enggak kelihatan. Oh, ternyata di luar ini semua ada suatu kekuatan yang luar biasa, yang hebat, yang baik, yang dasyat. Jadi kalau ada orang yang ateis yang enggak kenal Tuhan, itu aneh. Apalagi hanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Segala-galanya proses itu karena kita. Tidak ada sesuatu kekuatan di luar itu. Makanya kayak benih pun kok tumbuh. Kita juga dalam keluarga, kok ada itu, kok bisa hidup? Kok bisa diramping? Ini ada suatu kekuatan yang lain. Maka di sini proses tumbuh berkembang dan menghasilkan itu, kita tidak tahu tapi Tuhan yang mengerjakannya. Maka perlu ada suatu dengan banyak pasrah, sabar, dan tekun. Punya iman. Punya kebaikan. Jadi kita sebetulnya dilahirkan sudah ada garis tangannya. Kalau orang lain mengatakan nasib atau takdir. Jangan main-main, semuanya bukan dari diri kita. Kalau kita begini nanti akan begini, kita begini, itu orang-orang yang ateis, yang tidak kenal Tuhan. Justru di sini ada proses yang di luar kekuatan semuanya, kalau kita melihat. Dari ditanam, tumbuh. Lalu hidup. Ini siapa yang menghidupkan? Ada kekuatan apa? Kalau tidak Tuhan. Itu yang kita harus sadari betul, nomor satu. Yang kedua, terkecil dari sayuran, bedi itu terkecil. Mungkin kalau pernah lihat, ini hanya ada di Israel, saya hanya pernah lihat tetapi nanam juga tidak gede-gede sih, hanya tinggi seberapa, tapi lebih besar dari sayuran, iya. Tapi sampai burung-burung dan bersarang dan sebagainya, itu lain-lain lagi. Tapi yang jelas, dari benih yang kecil, itu bisa menjadi sayuran yang lebih besar dari sayuran-sayuran lain. Terkecil dari, ini adalah sesuatu hal yang kecil dan sederhana, yang dimunculkan, ditumbuhkan dari dalam diri, atau dari tumbuhan, atau dari diri kita, itu nanti akan menjadi besar dan kita akan menuai. apa yang ditanam? Tidak main-main. Kalau kita menanam yang buruk, kita selalu-selalu-selalu dan sebagainya, main-main baper, main-main perasaan, nanti akan menuai kalau gede. Dan itu akan lebih besar. Nanti bahkan sampai burung pun bisa bersarang di sana, kalau sebaliknya, kita punya benih yang baik, yang kecil, yang kecil, yang kecil, tapi terus-terusan, lama-lama kita akan menuai sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya, jangan coba-coba. Hal yang negatif, silahkan. Tidak pernah mau diingatkan, tidak pernah mau disapa, tidak pernah mau, silahkan. Akan menuai sendiri. Bahkan nanti kematian, kekal. bahkan jauh dari Tuhan. Jadi ini yang kecil, bisa jadi besar, ada prosesnya. Yang ketiga, membutuhkan waktu, apapun, kalau namanya proses, membutuhkan waktu, tidak instan. Jadi iman juga sama. kegigihan, kesabaran, rajin, kesetiaan, ketaatan, keprihatinan, bahkan salib, kalau kita latih sungguh, dengan pengorbanan, inilah yang nanti akan menjadi suatu kualitas. Yang satu berkualitas itu, tidak bisa diterima dengan instan. Apa saja kalau didapatnya dengan cepat, hilangnya akan cepat. Tetapi kalau di sini, dengan sungguh, bahwa kita juga melatih pelan-pelan, lama-lama, lama-lama, itu kualitasnya, dan akan tebal, dan akan menjadi sesuatu yang tahan banting. Pengorbanan juga begitu, ataupun kebaikan juga begitu. Sebaliknya juga, hati-hati dengan, ah, nanti saja, nanti saja, saya tidak bertobat, dan seterusnya. Tapi ini nanti akan lama-lama, tidak kenal tobat. Jadi yang mau berkualitas, ya harus pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan itu akan menjadi baik. Mau berkualitas, mau berkorban, ya iya. Berkualitas, pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan selanjutnya. Yang keempat, hasil buahnya, atau happy ending, itu pasti. Jadi kita sering, suatu punya pengharapan, 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 tapi sekali lagi, pengharapan itu kok, gak ada hasilnya, saya sudah berdoa, kok hasilnya seperti ini, dan seterusnya, atau saya sudah berjuang, dan berusaha, ini orang yang sebetulnya putus asa. Coba berpengharapan terus-menerus, itulah kebahagiaan. Dan pengharapan itulah, nanti akan menghasilkan, dan pasti, apalagi dalam Tuhan. itu sudah pasti, dan besar, melimpah, agung, luar biasa, mulia. Jadi termasuk berkat, dan juga, nanti kalau ada burung, dan sebagainya, kita akan melihat diri kita. Bener gak sih, diri saya ini berguna, bagi anak-anak saya, keluarga saya, suami, istri saya, atau syukur-syukur, orang tetangga saya, atau gereja saya, atau sesama yang lain. Itu yang disebut dengan, burung-burung bisa bersarang, nanti ada rasa, ada rasa terlindungi, ada merasa aman, merasa teduh, merasa, kok saya dapat rejeki, kok rasa damai, lalu penuh senyuman, dan penuh maaf. Apakah kita juga sudah bisa, dengan benih-benih itu, menjadi, bersarangnya burung-burung, bersarangnya banyak orang, atau menjadi sesuatu berkat, bagi yang lain. Pasti, kalau sekali lagi, sekecil apapun, sesederhana apapun, kita diproses dengan, dan bersama, Tuhan. Bapak, Ibu, sudah sudah terkasih dalam Kristus, marilah kita melihat diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain, nanti kesinggung. Ngomong gini sedikit, kesinggung, padahal jelas-jelas salah. Sudah lihat diri sendiri, banyak hama, banyak yang disebut juga dengan, kotoran. Kita lihat masing-masing, benih mana yang tumbuh, dalam hidupku. Dari Tuhan, atau dari yang lain, atau dari kekuatan lain, atau dari diri kita sendiri. Jangan-jangan kita, sedang tidak sadar, atau sedang menuju, kepada yang mana. Kalau kita tidak pernah melihat diri, kalau kita tidak pernah juga, menggambarkan seperti pohon itu. berasika nigra itu, atau yang disebut juga dengan, apa namanya, biji sesawi. saat inilah, tidak ada kata terlambat, apapun juga, kalau hidup kita, mau beralih kepada Allah. Saat inipun, tidak ada kata terlambat, kita mau berbuat baik. Maka, stoplah, yang disebut dengan hoax, berbicara yang buruk dengan orang lain, berpikir tentang orang lain terus, bermulailah dari diri sendiri, kita sendiri, untuk selalu maju, dan menumbuhkan benih-benih, yang baik, yang ada pada kita. Sungguh-sungguh, kadang-kadang, kita harus merenungkan diri kita, kita harus pergi dulu sebentar, melihat diri kita seperti apa. Kayak semacam retret, kayak semacam apa saja, pokoknya kita selalu melihat diri kita, itu namanya retret. Tapi kalau kita selalu, gak sempat ngelihatnya orang lain terus, tetangga kita terus, sesama kita terus, teman-teman sekerja kita terus, gak pernah beres. Maka, lihatlah diri sendiri, apa yang kurang, dan sebagainya, apa yang lebih, maka saya mengatakan, saat ini, tidak ada kata terlambat, untuk selalu bersama dengan Tuhan. Benih-benih yang ada pada kita, yakin dari Tuhan, dan keluarkanlah itu, perkembangkanlah itu, nanti akan menjadi suatu berkat, rahmat, atau juga yang disebut, menjadi rejeki, bahkan perlindungan, dan keamanan, serta kedamaian, dan maaf, bagi sesama kita. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkatalah, yang maha kuasa, Bapak dan putera, dan roh kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan ekaristi sudah selesai, dan roh kudus. Semoga saudara-saudari sekalian, dan roh kudus. Marilah pergi kita diutus. Amin. Sungguh baik menyanyikan syukur, kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur, kepada Tuhan. Dan menyanyikan masmur bagi namamu, yang maha tinggi. Ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur, kepadamu, ya Tuhan. Orang penerakan bertuna seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di libano. Mereka yang ditanam di baik Tuhan, akan bertunas di pelataran ala kita. Semoga baik menyanyikan syukur, kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya, 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 Terima kasih.